Disini menjadi perhatian besar ya bahwa ada catatan yaitu PPG masih menyisakan sekitar 17.225 Bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sekarang ini sedang menantikan jadwal seleksi akademik PPG Sementara itu ketika kita pantau pada portal ppg.com.id disini ada pengumuman yaitu jadwal seleksi akademik PPG di lapisan tahun 2022 Ini adalah ditunda teman-teman Dikarenakan ditunda ini maka teman-teman banyak sekali yang berasumsi penyebabnya Dikarenakan masih banyak sekali teman-teman yang belum mengaktifkan akun belajar.id atau juga belum menautkan akun belajar.id dengan SIMPKP Yang mana untuk batas maksimalnya ini diperpanjang sampai tanggal 12 April tahun 2022 Dan hal tersebut itu adalah benar adanya Disini ketika kita lihat data guru yang belum menautkan akun belajar.id ke SIMPKP Disini menjadi perhatian besar ya bahwa ada catatan yaitu PPG masih menyisakan sekitar 17.225 Data yang masih belum bergerak perpanjangan waktu ini adalah tanggal 12 April 2022 untuk aktifasi atau menautkan akun belajar.id Pada video ini kita akan berbagi informasi untuk mengetahui apakah kita itu sudah benar-benar tertaut atau belum dan juga bisa mengecek Teman-teman untuk data guru yang belum menautkan akun belajar.id dengan SIMPKP Jadi nanti dapat dipakai untuk teman-teman yaitu mungkin saling mengingatkan ya untuk guru-guru yang belum menautkan ini Kalau misalkan nanti batas maksimalnya tanggal 12 April Jika nanti semua sudah tertaut maka jadwal seleksi akademik akan segera diberikan teman-teman Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Tapi sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah teman-teman semuanya Nah disini untuk kita itu mengecek daftar nama guru yang belum menautkan akun belajar.id Maka teman-teman karena saya tidak pernah menautkan link di deskripsi Saya akan memberikan tahu yaitu teman-teman bisa akses di Facebook ya Karena saya bagikan disana teman-teman bisa klik Facebook Kemudian pada bagian Facebook teman-teman bisa klik pada bagian pencarian Ketikan yaitu kata kunci ini Mariadi.com kemudian teman-teman bisa klik enter Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian paling atas mariadi.com Kalian bisa klik disini Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah cari postingan terbaru Nah ini teman-teman yaitu data guru yang belum menautkan akun belajar ke SIMPKB Nah disini adalah berisi terkait tentang link untuk kita ngecek ya Daftar nama guru yang belum menautkan akun belajar.id dengan SIMPKB Nanti adalah batas maksimalnya tanggal 12 April 2022 Nah untuk ngeceknya teman-teman bisa klik disini ya Yaitu ada linknya ini kita bisa klik disini Nah disini teman-teman bisa memanfaatkan bagian ini ya Nah ini untuk petunjuknya ini kita bisa baca Cara mencari data guru yang belum menautkan akun belajar.id ke SIMPKB Pilih salah satu metode pencarian berikut Yang pertama ketikan nama inisial ini adalah kita klik disini dan kemudian kita enter Kemudian bisa pilih langsung ke provinsinya ya Nah misalkan disini adalah provinsi Bali Aceh dicontohkan ini Kemudian ketik asal kabupatennya untuk pencarian spesifik Nah disini teman-teman untuk PPG ini masih menyisakan sekitar 17.225 data yang masih belum bergerak ya Sementara untuk perpanjangan waktu ini adalah sampai tanggal 12 April 2022 Untuk aktifasi atau menautkan akun belajar.id Nah disini nanti akan ada daftar nama yang belum menautkan akun belajar.id Nah ini adalah contohnya teman-teman Ini adalah daftar nama yang belum menautkan Nah disini nanti di bagian bawah ini akan diberikan ya yaitu daftar nama yang belum menautkan Nah disini kita cari misalkan saya akan mencari yaitu di Jawa Timur Nah ini misalkan seperti ini Jawa Timur kemudian kita enter Maka akan mencari Kemudian kita scroll ke bawah Ini nanti akan muncul yaitu untuk kandidat provinsi yang ada di Jawa Timur Ini adalah daftar nama yang belum menautkan ya akun belajar.id nya Mungkin ini juga bisa dipakai untuk teman-teman dinas pendidikan Supaya nanti bisa segera mempercepat ya Untuk proses penautan akun belajar.id Menghubungi yang bersangkutan Supaya nanti kegiatan PPK dalam jabatan ini akan segera dilakukan teman-teman Ini adalah dari semua provinsi yang ada di Jawa Timur ya Nah kemudian ini kita bisa mencari spesifik teman-teman Misalkan saya itu di provinsi Jawa Timur Untuk kabupatennya atau kotanya Ini adalah misalkan Ngawi Nah disini untuk menuliskan kabupaten Ini adalah disini kita masukkan ya Asal kabupaten atau kota Dengan cara tulis kap titik kemudian kabupatennya Misalkan kalau Ngawi Kap kemudian titik Kemudian Ngawi seperti ini Kemudian kita enter Maka disini sistem akan menampilkan Kita scroll ke bawah Nah ini teman-teman Ini adalah untuk asal provinsi Kemudian ini adalah nama-namanya Kemudian disini adalah kabupatennya Nah ini Kemudian asal sekolahnya Kemudian juga NPSNnya teman-teman Nah ini Ini kita bisa scroll ke bawah ya Jadi disini Masih ada 19 halaman di daerah kami Yang belum menautkan Dengan akun belajar.id Kemudian juga disini teman-teman Bisa langsung mencarikan ya Dengan NPSNnya teman-teman Mungkin teman-teman ingin mencari Yaitu daftar di sekolahnya Itu yang belum menautkan siapa sih Ini kita bisa ketahui dari by system ini Nah disini kita bisa masukkan NPSN kita Kalau misalkan di daerah saya Ini semua sudah menautkan teman-teman Saya akan mencoba Misalkan disini Ke provinsi Jawa Timur Kemudian kabupaten Ngawi NPSNnya ini saya masukkan ini Misalkan Kemudian kita enter Maka disini pada bagian hasil pencarian di bawah Ini kita scroll Maka akan ditampilkan Berdasarkan pada disini NPSN Kemudian disini dari provinsi Kemudian kabupaten Atau kota Maka disini dengan NPSN ini Berarti dalam satu sekolahan ini Ini masih ada satu guru Yang belum menautkan akun Belajar.id Saya akan mengecek di sekolahan saya Inilah semuanya ini sudah menautkan ya Coba akan saya cek Apakah disini masih ada yang Belum menautkan Nah ini kemudian kita enter Nah kalau di daerah saya Di sekolahan saya ini sudah tidak ada lagi Yang belum menautkan Nah teman-teman mungkin teman-teman bisa Berbagi informasi ini kepada teman-teman yang lain Bagi yang belum melakukan penautan akun Belajar.id Nanti batas akhirnya itu tanggal 12 April 2022 Dengan demikian Perkiraan kalau misalkan Menautkan Belajar.id ini Sampai tanggal 12 April Berarti nanti untuk jadwal Penundaan ini Dikarenakan masih banyak yang Belum menautkan akun Belajar.id Kalau misalkan kita lihat Pada surat edarannya Nah ini Sebagian surat ini Nah disini adalah dikarenakan apa Yaitu nanti semua dipakai Untuk menggunakan SSO SIMPKB ini Disini masih banyaknya Yang belum melakukan penautan Akun Belajar.id Maka disini untuk jadwal Pencetakan kartu peserta Ujian seleksi akademik Ini ditunda Kapan nanti Kemungkinan besar Nanti setelah tanggal 12 tersebut Untuk data finalnya Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!